Musim kemarau disertai angin kencang di Kabupaten Mejolengka memudahkan api membakar barang-barang yang bisa terbakar. Dalam waktu-waktu dekat ini, lima kejadian menimpa wilayah Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Mejolengka. Di antaranya, satu warung di desa Berujur Kulon, satu rumah di desa Ciborelang, satu rumah milik Maman di blok kapur desa Sutawangi, satu rumah milik basar di desa Cibentar yang mengakibatkan pemilik rumahnya tewas terbakar karena tidak sempat menyelamatkan diri. Kondisi korban terlihat hangus terbakar di sekujur tubuhnya. Dan di beberapa lokasi yang dirimbuni tanaman ilalang di kawasan pertokohan Jatiwangi Square. Bapak Maman itu pagi-pagi masak, menyiapkan untuk sarapan pagi. Nah, dikarenakan dia memikirkan suatu pekerjaan, Nah, kemungkinan mau berangkat ke pekerjaan, lupa ini si api tidak dimatikan. Nah, di antaranya di sekitar HW ini ada benda-benda yang gampang terbakar. Selain itu, di desa Cikondang, kecamatan Cingambul, dua rumah terbakar akibat konsulating desik. Kebakaran berasal dari api yang dinyalakan oleh korban di dalam rumah dengan tujuan untuk mengusir nyamuk dengan menggunakan asap dari api tersebut. Meskipun mobil pemadam kebakaran diturunkan, namun api tetap menghanguskan bagian rumah pada musim angin kemarau ini. Untuk di Jatiwangi ini, sebetulnya kita himbauan tidak berhenti. Melalui Bapak Bin Katimas, pada saat ada acara-acara hajatan, pada acara-acara di desa, 17-an kemarin, setiap kita ada panggung yang bisa disampaikan oleh kita untuk tidak lalai dalam mengamankan harta benda milik mereka, kemudian rumah juga, pada saat kebakaran terjadi, itu akibat kelalaian hampir rata-rata. Mereka menganggap remeh untung rokok yang dibuang sembarangan, menganggap remeh bakaran sampah yang ditinggalkan, sedangkan angin di Majalengka ini luar biasa. Dari Majalengka Jawa Barat, at oncepn.di Triborata TV, Salam Triborata! Terima kasih telah menonton!